Halo, po, mengakabah bayan. Halo, teman-teman. Selamat tinggal. Saya di jaket, Bang. Takabar saudara-saudara semuanya, selamat datang di NIA Global News bersama saya Sandy, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Bagi informasi Departemen Imigrasi untuk mempromosikan budaya Taiwan. Biaya lain-lain untuk pekerja migran dapat dilaporkan ke Kementerian Tendara Kerja. Dewan Pembangunan Nasional empat insentif untuk merekrut talenta asing. Remintasi lintas batas untuk pekerja migran telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Asolasi Keuangan. Bagi informasi Departemen Imigrasi untuk mempromosikan budaya Taiwan. Departemen Imigrasi menyediakan kursus informasi gratis bagi penduduk baru. Pimpin penduduk baru dan keluarga mereka ke Peitau untuk merasakan budaya lokal. Departemen Imigrasi juga mengajak penduduk baru untuk menggunakan informasi digital penduduk baru IMET. Cukup mendaftar sebagai anggota dan Anda dapat belajar kursus online secara gratis. Biaya lain-lain untuk pekerja migran dapat dilaporkan ke Kementerian Tendara Kerja. Masyarakat Taiwan sudah banyak yang mencapai usia lanjut. Banyak keluarga memperkerjakan pekerja perawat asing melalui agensi. Pemerintah Taiwan secara tegas menetapkan bahwa pekerja migran tidak perlu membayar biaya agen migrasi kepada agensi. Ingatkan pekerja migran bahwa jika mereka dikenakan biaya, mereka dapat mengajukan laporan. Dewan Pembangunan Nasional empat insentif untuk merekrut talenta asing. Untuk mengisi kesenjangan bakat dan teknologi yang dibutuhkan oleh industri Taiwan, Dewan Pembangunan Nasional merevisi undang-undang tentang talenta asing dan menawarkan empat insentif. Menarik profesional asing untuk bekerja di Taiwan. Meningkatkan daya saing Taiwan di industri global. Pemerintasi lintas batas untuk pekerja migran telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Asonasi Keuangan. Untuk meningkatkan perlindungan hak dan kepentingan pekerja migran yang bekerja di Taiwan, pemerintah Taiwan mengumumkan bahwa pengiriman uang lintas batas telah dimasukkan dalam hukum asuransi keuangan. Jika seorang pekerja migran asing memiliki perselisihan keuangan dengan perusahaan devisa, ingatkan pekerja migran bahwa mereka dapat mengajukan banding ke pusat penilaian keuangan.